Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin, pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review gue dikirimin sama IMO Indonesia, ini ada 2 device ya yang pertama ini ada Magic Lamp atau Light Bulb ya dengan nama IMO B5 Color Light Bulb kalau yang kedua ini adalah kamera CCTV ya, ini adalah Ranger 2 dari IMO nih guys kira-kira kedua produk ini seperti apa kualitasnya tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini buat temen-temen yang belum subscribe channel ini klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys langsung aja kita mulai video review-nya nih guys oke yang pertama yang bakal gue unboxing ini yang lampu dulu ya ini adalah IMO B5 Color Light Bulb di tampilan dusnya sih seperti ini ya dan gue suka sih packaging dari si IMO ini terasa niat banget gitu dan kotaknya ini warna orange seperti ini perpaduan orange dan warna putih kayak gini di bagian depannya disini ada gambar dari lampunya nih guys langsung aja kita unboxing guys packagingnya lumayan rapih ya kalau menurut gue ya terus disini ada quick start guide ya quick start guide-nya itu kecil tapi lengkap pilihan bahasanya juga ada beberapa bahasa disini kemudian di bagian dalamnya lagi disini ada tentu saja ada lampunya ya oke disini ada lampunya terus di dalamnya ada nggak ada apa-apa lagi seperti ini aja guys langsung aja kita colokin lampunya ke dalam sini guys jadi gue udah siapin ya fittingnya disini fitting untuk lampunya jadi sebelum shootingnya gue setting dulu lampunya ini dan ini adalah setting yang terakhir yang dipake ya ini warnanya warna biru nanti gue bakal ganti ya warnanya kalau misalnya buat ganti warnanya atau setting-setting lampunya itu kalian tinggal download aja aplikasinya namanya emo live ya kalian tinggal download aja di playstore atau di appstore nanti disitu kalian bisa setting beberapa device sekaligus bukan cuma lampu aja tapi nanti kamera ini juga aplikasinya sama emo live jadi di satu aplikasi kalian bisa men-setting beberapa device dari emo ini guys kita matiin dulu ya lampunya ya oke ini lampunya udah mati untuk mengkoneksikannya dengan aplikasinya itu gampang banget ya kalian tinggal klik ya disini ada tombol panah disebelah kanan atas kemudian disini add manually gitu ya tapi syaratnya kalau misalnya kalian pengen melakukan itu lampunya tuh harus sudah terpasang dulu ke fitting lampunya dan ada power listriknya gitu jadi tinggal di add manually kemudian di dalamnya disini ada beberapa pilihan device ya kalian tinggal pilih aja yang lighting dan koneksikan device-nya atau lampunya ini ke dalam aplikasinya kalian juga bisa koneksikan aplikasinya itu ke dalam aplikasi Amazon karena di bagian kotaknya disini juga sudah tertulis ya support Amazon atau work with Amazon pilih ya yang gambar orang di sebelah kanan bawah ini kemudian disini ada more service nah di more service ini ada beberapa option ya ada dua option yang pertama Alexa yang kedua Google Home kalau misalnya ini karena supportnya ke Alexa jadi kalian klik yang Alexa kalau sudah terkoneksi ya antara aplikasi Emo-nya dengan Alexa-nya kalian bisa suruh-suruh lampunya menggunakan voice assistant guys contohnya seperti ini nih Alexa turn on the light Alexa turn on the light to red warnanya langsung berubah gitu ya jadi kalau menurut gue ini lebih praktis banget ya kalau misalnya kalian masuk ke Emo live-nya ini disini ada beberapa pilihan settingan yang pertama ini ada daytime kalau misalnya daytime itu dia nyalanya itu terang banget kemudian disini ada night kalau misalnya night itu dia agak sedikit warm kayak gini kemudian disini ada movie ya buat kalau misalnya teman-teman lagi pengen nonton film gitu jadi lebih soft gitu kemudian disini juga ada rest kemudian ada romance kalau romance warnanya pink merah kayak gini kemudian ada party kalau party itu duduk kayak gini ya gemerlah banget terus disini ada Christmas terus ada Halloween dan juga ada wake up ya kalau misalnya wake up itu warnanya itu soft-soft kayak gini guys kemudian kalau misalnya kalian klik yang white ini ini otomatis lampunya itu akan berwarna putih seperti ini tapi bisa di setting juga putihnya mau agak sedikit orange ya jadi agak sedikit kuning gitu atau bener-bener putih kayak gini guys ya kemudian disini brightnessnya juga bisa kalian setting ya mulai dari yang paling rendah itu 1% seperti ini sampai 100% kayak gini guys aduh silo banget sumpah kemudian disini ada colorful juga ada banyak banget pilihan kombinasi warnanya yang bisa teman-teman sesuaikan dengan mood kalian ya kalau misalnya ini warna merah bisa diganti warna ungu agak sedikit kebiruan bisa ya kemudian juga digeser-geser kayak gini jadi ada lingkaran warna kayak gini kalian bisa sesuaikan juga terus di bawahnya ada bar untuk setting brightnessnya mau 100% atau berapa persen dan kontrasnya kemudian di aplikasinya juga kalian bisa menschedulekan kira-kira kapan mau nyalanya kemudian kapan mau matinya kemudian juga disini ada timer juga kira-kira mau nyalanya itu berapa lama gitu ada settingan menitnya juga ada settingan jamnya juga yang kedua yang bakal kita unboxing adalah IMO Ranger 2 4MP jadi untuk kamera CCTV IMO ini ada beberapa versi ya yang agak sedikit lebih mahal itu memang yang seri ini di 599 ribu atau 600 ribuan gitu ya kameranya itu 4MP dan bisa menghasilkan setara 2K gitu ya nanti kita cek juga kira-kira kualitas kameranya atau kualitas gambarnya seperti apa sekarang langsung aja kita unboxing guys sebenarnya ini udah gue unboxing ya sebelumnya ya jadi agak sedikit berbeda kalau misalnya pas baru datang itu dia ada plastik luarnya gitu ya di dalamnya kalian akan mendapatkan quick start guide kemudian kalian juga akan mendapatkan tentu saja kameranya ya kamera CCTV-nya kemudian di bagian bawahnya lagi disini ada charger oke ya USB type A ke USB type B disini ada kabel charger-nya juga ya USB type A ke USB type B kemudian disini juga ada baut-baut ya oke guys ini dia kameranya IMO Ranger 2 4MP ya sekilas tuh warnanya tuh warna putih gitu ya modern banget ya dari sisi warnanya gue suka warna putih kayak gini dipadu-padanin dengan warna hitam dan pas kita pegang itu lumayan solid ya untuk bentuknya sendiri kayak kapsul kayak gini di bagian depannya ada tulisan IMO-nya kemudian disini ada dua bagian ya di bagian atasnya tuh untuk bisa puter kayak gini ya jadi bisa muter ke kiri ke kanan dan lensanya juga bisa berputar ke atas dan ke bawah gitu guys kemudian di bagian belakangnya disini ada speaker kamera ini juga bisa berkomunikasi dua arah bisa mengeluarkan suara juga kemudian di bagian bawahnya disini ada kabel LAN ya kemudian di sebelah kanannya disini ada port USB type B ya untuk sumber powernya jadi buat nyalainnya tuh bener-bener harap dicolokin gitu ya ke listrik buat koneksiin kameranya ke handphone kalian tuh gampang banget ya kalian tinggal download aja aplikasinya IMO Live kemudian kalian koneksiin dengan cara scan barcode yang ada di bagian bawah dari kamera ini dan pastiin di tempat kalian itu ada jaringan wifi-nya karena kalau misalnya nggak ada jaringan wifi kamera ini tuh nggak bisa connect dengan aplikasinya jadi pastiin kalian punya jaringan wifi di tempat kalian kalau misalnya di tempat kalian nggak ada jaringan wifi-nya kalian bisa tethering pakai handphone ya yang penting kamera ini tuh harus selalu terhubung dengan internet atau dengan wifi guys sekarang kita bahas kira-kira ada fitur apa aja di kamera ini yang pertama di kamera ini tuh bisa berbicara dua arah ya karena di belakangnya ini ada speakernya kalian juga bisa denger suara lawan bicara kalian nah guys jadi aplikasi IMO Live-nya ini kalau misalnya kalian masuk ke menu kameranya atau CCTV-nya seperti ini ya kalau misalnya kalian pengen membesarkan kalian tinggal klik aja disini oke jadi layarnya lebih besar kayak gini dan kalian bisa mengoperasikan CCTV-nya ini lewat handphone kalian kalau misalnya kalian pengen gerakan ke kiri dan ke kanan tinggal di geser-geser seperti ini aja guys jadi sama kayak main remote control kayak gini ya kemudian juga disini ada ya notifikasi yang masuk kalau misalnya kalian pengen merekam secara situasional kalian boleh klik yang ini nanti otomatis akan ter-record secara manuali dan langsung tersimpan di storage yang ada di aplikasinya guys seperti ini oke kita simpan tap to view nah disini ada beberapa cuplikan video-video yang sudah di capture secara manual oke kemudian kalau misalnya kalian pengen aktifkan fitur speakernya kalian tinggal klik yang ini oke tuh jadi nanti suara kita akan keluar disini ya kalau misalnya kita aktifkan fitur speakernya kita matiin lagi ya oke speakernya ini udah mati dan kalian juga bisa mendengarkan suara sekitar kalau misalnya kalian klik yang ini suara orang yang ada di depan kamera ini akan terdengar juga gitu guys jadi bisa buat nguping juga kemudian fitur selanjutnya yang ada di kamera CCTV ini tuh bisa mendeteksi gerakan ya jadi kalau misalnya ada gerakan atau ada suara otomatis kameranya ini akan mengirimkan notifikasi ke handphone kalian gitu guys kemudian untuk penyimpanan file video yang ada di kamera ini ada dua cara ya yang pertama melalui cloud yang kedua melalui SD card SD cardnya tuh dipasangnya di sebelah sini ya jadi kalian tinggal arahkan lensanya ke bagian atas sebelah sini kemudian disini nanti ada slot untuk nyimpen SD cardnya gitu guys kemudian di kamera CCTV ini juga ada smart tracking ya jadi bisa men-track atau mengikuti objek yang ada di kameranya kalau misalnya ada orang lewat kameranya tuh bakal mengikuti gerakan orang tersebut sampai orang tersebut hilang dari radar si kamera ini otomatis nanti kameranya bakal balik lagi ke posisi center dia akan ngikutin dia akan ngikutin lagi tuh oke halo saya disini saya disini saya disini saya disini saya disini oke masih bisa dideteksi oke jadi fitur deteksinya kalau menurut gue lumayan cakep nah guys kira-kira suara mikrofonnya seperti ini ya dari kamera Imo Ranger 2 ini nah tone warna kulit gue tuh agak sedikit hijau ya disini tapi gak masalah ya kalau misalnya situasinya tuh lumayan terang warnanya kalau menurut gue lumayan bagus dan kualitas gambarnya seperti ini kalau menurut gue ini udah lumayan jernih ya untuk ukuran kamera CCTV guys fitur-fiturnya tuh kalau menurut gue lumayan banyak ya untuk harga 600 ribuan disamping fitur yang tadi udah kita sebutin kualitas gambar yang ada di kamera ini kalau menurut gue ini lumayan cakep ya tapi dari segala keunggulan yang udah kita jelasin tadi kalau menurut gue ada sedikit kekurangannya yang pertama kamera ini tuh sama sekali gak ada baterai jadi kalau misalnya mati lampu otomatis kameranya juga mati kemudian kekurangan yang kedua karena gak ada baterai jadi harus nyolok terus ke listrik jadi kalau misalnya kalian tempatin kamera ini di posisi yang agak tinggi otomatis kalian juga harus nyediain colokannya secara overall kalau menurut gue kedua produk ini tuh lumayan worth it ya pertama harganya terjangkau kemudian fiturnya juga kalau menurut gue bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari gitu guys nah guys mungkin cukup sekian review kita tentang dua produk dari Imo ini guys gue ucapin terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya have a nice day and stay healthy guys tetap semangat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax